Pas diangkat, isinya tuh serbuk Ya kalian liat, ini tuh kayak serbuk-serbuk gitu Ketika kita oles di kulit, itu jadi kayak lip matte Wow Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel Youtube aku, Ismina Amalia Di video kali ini, aku mau mereview sebuah lip product yang unik banget Nah ini dia produknya Sebenernya aku beli udah lama banget, dan waktu itu pernah aku spill di TikTok aku Banyak banget yang penasaran Cuman aku belum mereview secara lengkap dan cobain juga di bibir Makanya di video kali ini, aku bakal coba Nah masih inget sama produk ini? Knope Lip Gloss Kit Harganya Rp65.000, dapet 3 piece Aku gak ngerti ya kenapa namanya lip gloss Padahal pas dipake, dia tuh kayak lip matte Tapi uniknya, dia tuh teksturnya serbu kayak pasir gitu Packagingnya ukurannya kecil dan udah dapet 3 warna berbeda Sebelum aku cobain produknya, seperti biasa jangan lupa subscribe Supaya gak ketinggalan video-video menarik lainnya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku Instagram dan TikTok, karena banyak banget video-video per make up-makeupan Dan banyak juga giveaway-nya Packagingnya sebenernya sama kayak lip cream pada umumnya Tapi isinya tuh serbu nih, isinya tuh bener-bener kayak gini Gak ada cairannya sama sekali Ya kalian liat, ini tuh kayak serbuk-serbuk gitu Cuman yang magicnya adalah ketika kita oles di kulit Itu jadi kayak lip matte Jadi kayak lip cream dan teksturnya juga jadi basah Ini ada 3 warna N1 warnanya tuh agak keunguan ya N2 warna orange Dan yang N3 warnanya lebih ke pink Terus daripada penasaran, langsung aja kita coba Kalau di bibir kayak gimana ya Pas diangkat Ini tuh serbuk loh, bener-bener serbuk Jujur agak takut pakenya ya Karena takut serbuknya berhamburan gitu ke dalam mulut Tapi tenang aja sih, sebenernya produk ini tuh udah bepom Produk-produk dari Nock itu semuanya udah bepom Memang ya tetep aja agak-agak takut gitu ya Ini tadi aku udah pake lip cream Kita plus dulu Ini kondisi bibir aku lagi kering Pecah-pecah Bismillahirrohmanirrohim Kita coba ya warna yang pertama Wow, bener-bener kayak lip cream loh Pas udah dioles Wow, kayak gini hasilnya Bener-bener gak kerasa serbuknya Kalau misalnya diginiin Gak terasa kayak ada bedak-bedaknya gak sama sekali loh Bener-bener kayak lip matte yang udah nempel langsung di bibir Serius, aku gak ngerti ya Pertama, aku gak ngerti kenapa lip cream ini dibentuk serbuk Yang kedua, aku gak ngerti kenapa dari serbuk bisa berubah jadi krim Pas nempel di bibir Padahal didalemnya kayak gak ada airnya tuh Serbuk aja gitu Gimana konsepnya? Ini aku zoom ya Kalian liat dong Dia bener-bener kayak lip matte Pas diginiin juga Kayak lip matte Yang N1 ini warnanya marun keunguan gitu Bagus banget Aku suka sama finishnya Tapi agak-agak takut gitu Membayangkan dia tuh powder Kita coba apakah dia transfer Dia masih transfer Tapi gak terlalu yang bener-bener jiplak tebel gitu Karena disininya dia masih tebel warnanya ya Kayaknya emang dia warnanya pigmented banget deh Wow, masih penasaran ya Kalau bisa kita giniin Karena yang nempel ke sini tuh kayak sisaan powdernya gitu Coba lagi Nah, ya kan? Dikit Jadi tuh berarti Kalau misalnya abis kita pake Kita gini-ginin aja dulu Supaya sisa-sisaan powdernya Dia bisa nempel Dan nantinya Dia jadinya Transfer proof Gitu Pokoknya aku gak ngerti gimana konsepnya Tapi Nob menciptakan ini Menurut aku Salah satu penemuan yang luar biasa juga ya Karena finishnya tuh aku suka banget Bibir aku kering Tapi gak keliatan kering banget Yah, masih bisa diterima dengan baik ya Enteng Gak kerasa ke lip cream Hasil tuh matte powdery yang enak gitu Gimana ya? Ngebayangin ya Aku gak bisa mencontohkan salah satu lip cream yang mirip sama ini sih finishnya Cuman memang dia kayak lip mouse Yang hasilnya velvet matte Kayak ada powdery-nya Tapi gak kerasa yang serbuk gitu Gak kerasa Pokoknya enak lah Menurutku ya Untuk konsep powder ke creamnya gitu Aku agak-agak kurang suka sebenernya ya Karena makanya agak-agak takut gitu Karena powder Cuman finish di bibirnya Aku suka banget Untuk finishnya doang nih ya Aku kasih nilai 9 per 10 Karena mencakap enteng banget Pigmentasinya luar biasa Di video ini tidak ada endorsement Produknya aku beli sendiri Sekarang kita coba yang N2 Warnanya Kayak orange kecoklatan Wow Pigmentasinya Ini tuh cukup satu celupan gitu Udah bisa sebibir full loh Aku suka warna yang ini Cakep warnanya Kayak coral-coral gitu Warna ke satu dan kedua ini Sama teksturnya Mirip Rasanya juga sama Kayaknya formulasinya sama Gak ada bedanya sedikitpun Dipake tuh enteng Kayak kita gak pake lip cream Bibir tuh tanpa beban gitu ya Bener-bener enteng banget Walaupun keliatan warnanya tuh Pigmented banget Tebel banget warnanya ya Tapi enteng Gerti kan Cuman ini walaupun warnanya tuh Keliatan kayak pekat banget Tapi dihapusnya Gak terlalu sulit Ini aku pake micellar oil Tuh Jadi kayaknya sih ya Dia gak sampe terlalu awet-awet banget Dan setelah dihapus banget Dia kayak ada ninggalin stain sedikit di bibir Nih ya Ini kan udah aku hapus semua Tapi bibir aku kayak Warnanya masih agak-agak keorena-orena Sedikit banget sih Tapi masih agak-agak ngestain gitu Sekarang kita pake yang Nomor M3 Warna pink Kalo dipake ini jatuhnya gak pink ya Tapi di botolnya dia kayak pink Kayak merah terang Malah yang ini kayak ada efek glossy-nya ya Yang pertama dan kedua tadi gak ada Kayak matte banget Tapi yang ini Ada efek glossy-nya Liat gak sih Dia tuh kayak basah Aku gak tau ini tuh basahnya tuh dari mana Soalnya isinya serbu kering Pas dioles ke bibir Dia jadi basah Gimana ya Jadi formula yang nomor 1 dan 2 itu sama banget Tapi yang ketiga ini beda Yang ketiga dia kayak glossy Dan waktu diginin Terasa lebih basah Nah kalo ini percaya aku Dia namanya lip gloss Tapi kalo yang kayak nomor 1 dan 2 itu Matte hasilnya Aku gak ngerti yang ini beda sendiri Tapi dia masih sama-sama enteng Kita kayak gak kerasa pake lip cream Dia gak ada aroma sama sekali Kalo untuk bibir aku yang super kering Aku lebih suka sama tekstur yang ini Karena dia bener-bener nutup Si bibir kering aku dengan perfect Ini aku zoom Dan kalian bisa liat Bibir pecah-pecah aku tuh hilang Aku gak ngerti Tapi aku suka banget Sama hasil yang ini Perfect banget Bibir tuh kayak sehat Gak kering sama sekali Padahal tadinya kering banget Tadinya tuh aku beli produk itu tuh Kayak iseng doang Karena aku penasaran Tapi ternyata setelah aku coba sendiri Ini bener-bener amazing Kalian wajib banget coba nih Ya emang sih agak serem gitu ya Pake sebuah powder di bibir Tapi percayalah Waktu dia menyentuh bibir kalian Itu gak kayak powder Kayak cream biasa Kayak lip cream Aku juga gak ngerti Gimana konsepnya Please dong brand knob Kalo kamu nonton video ini Please kasih penjelasan gitu ke aku Ini tujuan dibuatnya Lip cream untuk powder ini apa gitu Terus hasilnya Kenapa bisa cakep banget Ini bagaimana caranya Kenapa bisa berubah gitu ya Dari powder ke cream Dengan se-cakep ini Finishnya Kalian kira-kira ada yang pernah coba gak Kalo pernah menurut kalian Gimana komen di bawah ya Apalagi produknya udah bepom ya Jadi kayak Ya udah percaya aja gitu Walaupun dia powder Dipake di bibir Gapapelah Oke deh jadi segitu aja Percobaan kali ini Kita nyobain lip cream Dari knob Yang bentuknya powder Di bibir Kalo ditanya Ini worth to buy Atau tidak Ini sangat worth it Harganya murah Rp65.000 Dapet 3 Dan hasil di bibirnya Bagus Enak Nyaman Oke jadi segitu aja Review dari aku Kalo kalian ada request Mau direviewin apalagi Bikin video apalagi Tulis aja di kolom komen Atau DM ke Instagram aku Oke jadi segitu aja Makasih banget udah nonton video aku Sampai habis Dan sampai jumpa Di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum Bersambung Sampai jumpa